Intro Tentu ada sebuah sistem yang dimainkan oleh pemerintah dalam hal Realisasi anggaran ini Berbicara propaganda? Iya Berbicara saya kalah, hari ini ini kalah Mungkin jika ada ngapak ini terjadi backdrop Mungkin satu sisi saya melakui Ada kesalahan markah yang dilakukan Walaupun apa yang dilakukan hari ini Memberikan misalkan 300 orang sudah mendapatkan manfaatnya Dan satu sisi saya melakukan juga Kalau dekankan pada manfaat tadi Kan penyatakan bahwa apa yang membedakan Maka mendapatkan oleh penderima dana ibar ini Dengan program yang dilakukan komunitas sebelumnya Kalau misalkan sosialisasi masker dan lain-lain Mungkin coba dilihat juga DSK-nya penyebutannya apa? Itu perlu dilihat juga Tidak, problemnya itu perlu dilihat Dan kalian perlu analisis juga Dan juga maksud sosialisasi itu bagaimana? Maksud penanganan itu bagaimana? Saya perlu tahu problem-problem masanya yang sedang... Kita ada bagi sembako Dan ada sekitar lapan desa yang kita legikan Ada sekitar 300, kurang lebih 300 Kalau saya tidak soal, menerima mapannya Dan kita juga ada memberikan beberapa alat untuk sosialisasi COVID-19 Dan itu sudah kita lakukan Dan itu sesuai dengan apa yang kami lakukan Dan saya tidak tahu bagaimana apa yang sudah dijadikan oleh organisasi lain Apakah bentuknya juga seperti itu Oke oke, terima kasih banyak Bang Saya juga ingin dengar dari Pak Guyuban Sebenarnya program apa saja yang dilakukan oleh Pak Guyuban Apakah serupa dengan yang dilakukan oleh dari Presma UIN ya Apakah serupa? Kemana akan dialokasikan dana Hibah ini? Seharusnya dan yang akan dilaksanakan? Program yang kami laksanakan Sesuai dengan program yang kami ajukan di Proposal Apa saja itu Bang? Kami ada seminar mengenai COVID-19 Dimana disitu semua mengikut sertakan Kami bawa pulang ke daerah Kalau untuk penguuban pulangkan ke daerah Dimana pertama kami sebelum adanya cair dana ini Kami menjumpa dengan pimpinan daerah Dimana pimpinan daerah sangat bangga Dimana penguuban di daerah yang berumisili di Bandar Aceh, di provinsi Dapat membawa pulangkan duit tersebut ke daerah Nah itu Kami ada seminar dan solusiasi Itu secara umum Akan tetapi ada poin-poin Di solusiasi tersebut dan di seminar tersebut Dimana di solusiasi tersebut Dari Ipun Mabar sendiri Solusiasi ke sekolah, seluruh sekolah daya hadapan di asuhan Dimana disitu nanti Kami memikirkan LPG harus tepat dengan sesuai dengan pengajuan kami Karena itu yang paling penting Dimana Kauan-kauan mungkin publik bisa sadari Dimana kami Mengambil dana pemerintah Pasti kami LPG harus tepat Karena dimana Keuangan ini sangat sensitif Benar sekali bilang Berarti inti dari program Yang Ipun Mabar lakukan Yaitu pada sosialisasi dan seminar Iya Dana 100 juta itu hanya akan dialokasikan untuk itu saja Kan ada beberapa rincian Dimana disitu ada pembagian Sembaku dan Alat-alat kebersihan serupa Terima kasih Bang Saya ingin mendengar tanggapan Dari Bang Teguh Dan Bang Al Silahkan Bang Teguh dulu deh Tadi kan saya udah jelaskan memang Gak ada yang salah kan dari Bang Gak ada yang salah memang Penganggaraannya gak ada yang salah Makanya tadi saya bilang Yang kita lihat itu kan Nilai etis dari Pasca pengambilan ini Nah efek yang kemudian terjadi Dan sebab musabarnya Sebab akibat Nah kita gak bisa Menjamin kembali Kalau kemudian Kalau hari ini masyarakat Sudah tersugis Kalau ada hal yang ingin dicari Dalam hal pergerakan Maka ke depan sulit untuk coba Menyatukan itu kembali Maksudnya mensugis kembali bahwa Kejuangan yang kita bangun itu Sesuai dengan Keinginan kita bersama Nah itu Kemudian selanjutnya Soal sosialisasi Gak ada salah juga sosialisasi bagus Oke Bagus Cuma Saya pernah berpikir kayak gini Sosialisasi kita buat Luangnya kita tolak Bisa juga kan Sosialisasi tercapat Kemudian luangnya kita tolak Bisa Ada beberapa hal yang menjadi PR pertama Atau PR utama Yang menjadi Persoalan di dalam sosialisasi Misalnya Apa yang membuat masyarakat Anti dengan masker Apa yang membuat masyarakat Tidak takut sekali-sekali Dengan COVID-19 Artinya kan Bentunya penyadaran Nah arti penyadaran Sosialisasi juga Makanya saya pernah berpikir Ya udah kita tolak Sosialisasi kita buat Bisa-bisa aja Ya betul Nah itu Jadi Kalau Persoalan ini Apa yang salah Enggak ada Bagus Uang itu bagus Keterlibatan juga bagus Makanya tadi saya jelaskan Polanya itu Ada hal yang salah Ada lampak Pasca pengambilan Dan kemudian Yang tersugis di dalam masyarakat Kita udah capi turun di jalan Lakukan aksi Rupa-rupanya yang tersugis ke masyarakat Karena ada pembagian ini Yang tersugis kan Seolah-olah ada hal yang dicari Nah itu tuh Kemudian kalau coba kita bangun itu kembali Kita lakukan konsolidasi Makanya tadi yang saya bilang Kita gak akan meragukan soal penyakuan Dalam dunia mahasiswa Enggak Dalam konsolidasi Kita bisa berusaha Apalagi bentuk Al-siswa kan ada generasi Apalagi dalam dunia eksekutif Karena generasi Kepengurusan selalu Bisa aja dia Mencair dan kemudian Bersatu kembali Itu hal yang wajar Tapi yang menjadi Pian utama Menyatukan kembali Pemikiran masyarakatnya Jadi Dia Sudah tersugis Mengapa ini terjadi lagi Kenapa hal-hal ini Selalu terjadi Ada hal yang dicari Kemudian Ini memang keinginan pemerintah Untuk menyeluruh Tapi ya memang keinginan dia Makanya tadi yang jadi Yang jadi persoalan kita Kita lakukan Soal transparansi COVID Ada beberapa peruluan tercapai Dari segi pendidikan Ekonomi kesehatan Rupanya ada hal yang ditawar Nah itu Jadi Secara gak langsung kan Secara gak langsung ya Secara gak langsung Pola yang dimainkan oleh pemerintah Memecah belah Apa ya Gerakan ya Secara gak langsung Jadi ada memencah belah gerakan Sehingga munculnya sensitif Antara mahasiswa Baginya terpecah Nah supaya Tengah terjadi Harapan kita itu tadi Kita tetap menyentuh Kemudian Kawan-kawan Bisa bertanggung jawabkan hal ini Kemudian itu bisa terseluruhkan Ke pemerintah Terima kasih Bagaimana dengan tanggapan Bagaimana dengan tanggapan Bang Al kan sama nentang ya Programnya kan sama aja dengan pemerintah Ini program-program mereka ini aja Gimana bang Intinya aja bang Gimana tanggapan Seperti yang dikatakan Mengacu kepada pemerintah Yang mana dipokuskan kedua sektor Yaitu sektor kesehatan Kemudian sektor ekonomi Oke Kebetulan saya juga jurusan ekonomi Dan manelisah begini Nah Ketika kita memulihkan semaku Itu tidak bertahan lama Masyarakat tetap lapar Selanjutnya Nah Seharusnya Bagaimana way-way solution Membangun perekonomian rakyat miskin Melalui Melalui UNKN Oke Yang kami belajar itu Nah Dibangun UNKN kecil Kepada masyarakat Kemudian dikawal Gitu Nah Ini Akan Membuat masyarakat Kembali bangun Dari keterpurukan perekonomian Oke Nah Makanya Ini Saya tidak menyalahkan Tuan-tuan Mungkin ini Ialah kebakan Badman yang dilakukan oleh pemerintah Ketika mereka Mahasisikan proposal tersebut Sehingga menjadi Bungka Kepada Memangkan Maswa Okapi Dan Ormas Nah Ini Ketika memang kita Tidak tepat Sasaran Menyalurkan Bantuan Ketika masyarakat Nah Seperti yang saya katakan tadi Nah Kebenaran Bagaimanapun Ditenggelangkan Kalau Andresa Melalui pelanggung Dia akan tetap muncul Seberapa Erapun Rantai Di rantai Di pelanggung itu Ketika Rantai itu Terkikis Dia akan kembali Muncul ke bawah Nah Yang saya lakukan Ketika nanti Laporan Pertanggungjawabannya Ya kan Menjadi Celah Pemerintah Untuk melakukan Pembungkamah Pergerakan selanjutnya Sangat simpel Yang dilakukan LPI itu Ditabur Seperti yang Apa kabar Kemudian Nantinya Itu juga Menjadi Semakin Terima kasih Saudara Al Saya akan melemparkan Pernyataan ini Kepada Wapresma WSK Mengenai LPJ Tadi menarik sekali Bagaimana dengan Pertanggungjawaban Setelah semua program Dilaksanakan Itu gimana abang Apakah abang yakin Kalau abang bisa Mempertanggungjawabkan Hal ini Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih.